Bismillahirrahmanirrahim Bagian kedua Pendem Hayit Sebuah kisah dari Restu Wirat Majah Sebelum saya membacakan bagian selanjutnya ini Mari kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Wa wassalamil alim Allahumma sani ala sayyidina muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ini dia bagian kedua Pendem Hayit Bunani berkata Anakmu itu memang memiliki suatu hal yang tidak semua orang mau Wetonnya sangat memikat Bagi orang-orang yang menginginkan kekayaan secara utuh Maksud ibu? Selasa Kliwon Dilambangkan sebagai weton yang kerap dijadikan tumbal Oleh banyak orang Selain itu Berbagai santet juga sering dilayangkan Tepat di malam Selasa Kliwon Atau tepat di Selasa Kliwonnya Ibu nani mengatakan hal itu Sembari mengelus kepala didik Tidak berselang lama Didik mulai tertidur tepat di pangkuan neneknya Kamu bawa dulu anakmu ke kamar Malam ini Kita coba obrolkan terkait kejanggalan terkait pamanmu itu tari Wastari menganggup Tapi sebelumnya Tahu dari mana ibu nani pria waksalim Selama waksalim dan agung menikah Keduanya belum sekalipun memperkenalkan waksalim kepada ibu nani Bahkan agung pribadi Dia baru tahu Jika waksalim adalah adik dari ayah waksalim Entah memang secara kebetulan ibu nani mampu memprediksi hal itu Atau memang ada sesuatu yang tidak diketahui oleh agung sendiri Setelah Wastari membawa Didik ke kamar Ia kemudian kembali lagi ke ruang tamu Untuk membahas sesuatu hal Yang belum diketahui olehnya Dan juga agung Kalian tahu Ada beberapa santet yang pernah menyerang keluarga Sampai-sampai bapak meninggal dunia Ucap ibu nani Agung dan Wastari hanya menyimak Apa yang nantinya disampaikan Oleh ibu nani kepada keduanya Lawo ireng Adalah salah satu jenis santet Yang sulit untuk diprediksi Kejadiannya sama persis Tepat di saat korban mengalami sebuah tragedi Tragedi? Maksud ibu? Tanya Agung Lawo ireng adalah Santet yang menyerang korbannya Dengan cara kecelakaan Entah karena kecelakaan lalu lintas Atau saat dirinya sedang melakukan pekerjaan Namun Ada sebuah ciri-ciri yang tidak diketahui oleh banyak orang Terkait jenis santet ini Ibu nani melihat jam dinding Entah sampai kapan dirinya bisa menjelaskan hal ini Kepada Agung dan Wastari Namun tekadnya tidaklah lemah Ibu nani harus menyampaikan hal ini Untuk bisa menjaga keluarganya sendiri Orang yang nantinya akan terkenal Lawo ireng Mereka akan diikuti oleh bayangan hitamnya sendiri Agung langsung teringat sesuatu Saat dimana dirinya melihat ada korban kecelakaan Yang meninggal di tempat Tepat di saat itu Agung melihat ada bayangan hitam yang keluar dari mobil Lalu Dia juga melihat orang-orang yang ada di sekitarannya Benar-benar dalam kondisi yang aneh Belum lagi dengan kemunculan orang yang baru saja mengalami kecelakaan tersebut Dan duduk di cok belakang mobilnya Aku pernah melihatnya Ucap Agung yang teringat dengan kejadian kecelakaan itu Iya itu adalah Lawo ireng Santai jenis ini tidak bisa diketahui secara jelas Apakah dia mengalami kecelakaan secara murni Atau memang ada sesuatu yang mengarah kepadanya Yaitu orang yang sengaja mencelakai dirinya Agar mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat itu juga Agung mengangguk faham Begitu juga dengan Wastari Ia semakin tahu terkait hal-hal aneh yang terbilang sangat mustahil Namun juga bisa dikatakan hal itu ada di sekitarannya Tapi bu Aku boleh tanya Tanya Wastari Ibu Nani tersenyum kepada Wastari Ia tahu Wastari pasti akan menanyakan sesuatu hal Yang berkaitan kepada keluarganya Kalau santet panas pati itu apa bu Ibu Nani langsung menatap tajam ke arah Wastari Ia terkejut tatkala Wastari mengetahui salah satu jenis santet Yang mematikan Yaitu santet panas pati Kamu tahu dari mana santet itu? Wak salim bu Sudah kuduga Ibu kenal Wak salim? Bapakmu yang kenal Tari Dia menceritakan tentang Wak salim terhadap ibu Tatkala kedua orang tuamu Menceritakan tentang saudaranya Yang memiliki sifat aneh Sifat aneh? Pak demu suka makanin kodok kan? Wastari tidak mengetahui hal itu Yang ia tahu Pak denya sering mencari kodok Mungkin setahunya Kodok yang dicari oleh Wak salim Memiliki tujuan lain Aku kurang tahu kalau itu bu Lupakan itu Tari Jadi Pak demu Kasih tahu tentang santet itu Karena cerita apa? Dia menceritakan Tentang teror-teror yang menyerang kedua orang tuaku Salah satunya adalah dengan cara serangan santet panas pati Yang sering mengelilingi rumah Ibu nani menghala nafas panjang Kali ini ia tahu siapa orang yang harus ia curigai Kemungkinan besar Dendam di masa lalunya Bisa terobati dengan matinya orang yang selama ini ia cari Ibu kenapa? Tanya aku Dulu Bapakmu juga mengalami hal yang sama Sebelum dia meninggal dunia Ada banas pati yang mengelilingi rumah Lalu ia berlari ke arah belakang rumah Karena tubuhnya merasa terbakar Tak lama kemudian Beliau ditemukan di sebuah galian kubur Yang hanya muat untuk dirinya sendiri Mungkin Pak demu ada kaitannya dengan tragedi ini Tari Jelas ibu nani Suasana menjadi hening Saat ibu nani Menyudutkan semua perkara dan bencana kematian suaminya Oleh karena Wak Salim Sedangkan wastari Dia hanya bingung Dia tidak tahu menaut terkait apa yang disampaikan oleh ibu nani kepadanya Pikirnya Kemungkinan besar Apa yang terjadi kepada keluarganya Memang sangat aneh Dan menyimpan teka-teki yang sangat misterius Anakmu sudah tidur? Tanya ibu nani Sudah bu ada apa? Coba cek lagi Loh kan ibu tahu didik tidur Ibu meminta kepada wastari untuk mengecek didik Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati ibu nani Perihal didi yang dikatakannya belum tertidur Wastari akhirnya bangkit dari duduknya Ia kemudian berjalan ke arah kamar anaknya Untuk mengetahui Apakah anaknya sudah tertidur atau belum? Namun Belum juga wastari tiba di kamar anaknya Tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari dalam kamar Kok kamu kurus banget? Kamu gak pernah makan ya? Jantung wastari berdegup dengan kencang Ia tidak menyangka Jika anaknya sedang berbicara Kepada sesuatu Yang mestinya tidak ada satu orang pun di dalam kamar saat itu Rambut kamu juga putih Kamu kesini mau nemenin aku? Kamu sembunyi aja Nanti dimarahin sama nenek Soalnya nenek aku galak Wastari pun ingin membuka pintu kamar anaknya Namun dengan cepat Ibu Nani langsung menupuk pundaknya Dan meminta kepada wastari untuk tidak berisik Itu kiriman dari pak demu Kiriman apa bu? Kiriman untuk menukar jiwa anakmu Maksud ibu? Pak demu mau numbalin anakmu sendiri Wastari tidak menyangka Jika pak denya akan melakukan hal ini kepada dirinya sendiri Mungkin apa yang memang dikatakan oleh mertuanya itu Ada benarnya Pasalnya didik merasa aneh tatkala berada di rumah itu Bu, aku harus gimana bu? Ibu Nani meminta kepada wastari untuk mundur sejenak Ia kemudian membuka pintu dan sontak saja Didik langsung mengucapkan sesuatu tatkala pintu kamarnya akan dibuka dari luaran Cepat-cepat masuk Ada yang datang Cepat masuk Dengan wajah yang sumeringai Ibu Nani pun penasaran dengan sosok yang disembunyikan oleh didik Kamu bawa sesuatu ya? Enggak kok nek Hayu Kamu mulai bohong nih sama nenek Didik pun melihat ke arah lemari Ia seperti memberikan tanda lewat kedua tangannya Agar tidak keluar dulu sebelum waktunya Temanmu cantik atau ganteng? Nenek kok gak bilang-bilang kalau mau masuk ke kamar ini? Ibu Nani melangkah menuju ke arah didik Jadi jemari Ibu Nani sempat dimainkan Dan diputar-putarkan beberapa kali Untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi di lemari tersebut Sampai akhirnya Ketika Ibu Nani melangkahkan kakinya menuju lemari Tiba-tiba Didik langsung membentangkan kedua tangannya Sembari menghalang-halangi neneknya Untuk tidak membuka lemarinya Nenek mau apa? Ibu Nani tersenyum Ternyata Sosok yang menempel kepada didik sangat pintar Dia mampu memanipulasi seorang hingga membenci keluarganya sendiri Nenek mau kenalan sama teman kamu? Boleh nggak? Kan ini rumah nenek Jadi nenek wajib tahu siapa yang ada di rumah ini Teman aku nggak mau kenalan sama nenek Soalnya nenek galak Nenek galak kan demi kebaikan didik sayang Tapi nenek nggak suka teman didik Kalau begitu Kalau nenek bilang teman kamu pencuri Boleh nggak? Pencuri? Iya teman kamu suka mencuri jiwa-jiwa yang tidak bersalah Dan belum berumuran dosa Bu Nani segera mendorong didik ke kasur dengan cepat Tangan ibu Nani segera membuka lemari Akan tetapi yang ditemukan oleh ibu Nani hanyalah Baju-baju miliknya Sosok yang dikatakan oleh didik Tidak berada di dalam lemari Namun dari luaran Wastari berteriak dengan kencang Tak kalah melihat didik bersikap aneh Ibu! Didi! Bu! Ibu Nani langsung menghadap ke belakang Ia lalu tergejut saat melihat mata didik sudah melotot ke arahnya Anak iki bakal selamat Yang awak ku sengjoko Agung yang mengetahui ada teriakan aneh dari kamar anaknya Langsung berlari Ia lalu melihat istrinya sedang menangis Dan raut wajahnya penuh dengan ketakutan Ada apa? Didik mas! Didik kenapa tarik? Didik kesurupan! Agung pun tergejut saat dirinya melihat didik Dengan ekspresi wajah yang aneh Tatapannya benar-benar tajam mengarah kepada ibu Nani Bu! Adik kenapa? Tanya Agung Ibu Nani menengok ke arah Agung Ia hanya tersenyum sejenak Lalu kembali mengarahkan pandangannya kepada didik Siapa tuanmu? Tanya ibu Nani Didik hanya mengeram Air ludahnya berjatuhan tatkala mulutnya Mulai mengeluarkan suara eraman Kedua tangannya juga sudah mulai digerak-gerakan Terkadang Kedua tangannya digerakkan seperti ingin mencekram Lalu berganti lagi dengan cara dibenturkan antar keduanya secara bergantian Dilihat dari sosoknya Ibu Nani teringat akan salah satu sosok Yang sering melakukan gerakan semacam itu Gerakan itu tampak memang sangat cocok dengan sosok yang biasa melakukan itu Yaitu adalah sosok yang muncul Tatkala di waktu penghujan saja Tangan ibu Nani Pelan bergerak ke arah didik Ia berusaha untuk menyentuh tangan didik Agar mengetahui sosok apa yang sedang merasuki tubuhnya itu Akan tetapi Didik langsung mundur ke belakang Ia tahu Jika ibu Nani akan mendiktenya dengan cara menyentuh bagian pergelangan salah satu tangannya Kamu takut? Sosok itu hanya menjawab dengan eraman Sembari membenturkan kedua tangannya secara bersamaan Ibu Nani meminta kepada Agung Untuk membawakan segelas air yang ditambahkan dengan garam Ambil segelas air dengan garam Sosok yang merasuki didik seperti faham akan perintah itu Dia bergerak maju Untuk menghalangi Agung Yang akan membawakan segelas air garam Namun dengan cepat Ibu Nani segera menghalau gerakan didik Sudah disini saja Senyum ibu Nani Agung pun segera cepat mengambil segelas air yang dicampurkan dengan garam Setelah itu Ia kembali lagi ke kamar didik Dan menyerahkan air garam itu kepada ibu Nani Bu Ini airnya Ibu Nani segera mengambil segelas air itu Ia kemudian membacakan salah satu ayat suci Al-Quran Yang biasa digunakan untuk merukyah orang-orang yang sedang dirasuki Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zolim selain kerugian Demikian artinya Lalu ibu Nani kemudian mencipratkan air itu ke arah tubuh didik Benar saja Air itu berpengaruh kepada tubuhnya didik Ia seperti merasa terbakar dengan air garam yang dicipratkan oleh ibu Nani Tak berselang lama Tubuh didik langsung ambruk Namun ibu Nani tidak hanya diam Ia langsung keluar dari kamar seperti mengejar sesuatu Agung mengikuti langkah kaki ibu Nani yang lebih cepat darinya Walaupun usianya sudah terbilang tua Langkah kaki dari ibu Nani lebih cepat mengejar sosok tersebut Yang akan memproyeksikan dirinya di hadapan manusia setelah perukiahan selesai Dan benar saja Saat ibu Nani membuka pintu rumah depan Agung diperlihatkan dengan sosok yang begitu sangat mengerikan Bentukannya seperti manusia tulang dengan rambut yang menutupi seluruh wajahnya Menggunakan kain berwarna hitam dan membenturkan kedua tangannya secara bersamaan Selain itu juga Terdengar suara yang sangat familiar Seperti halnya saat dimana Agung mendengar suara itu Tepat saat dirinya berada di rumah wastari Tek 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 Seluruh tubuh Agung tidak bisa bergerak Ia seperti merasakan mati langkah Dengan seketika Tatkala melihat sosok yang aneh itu Bu Itu apa bu Itu cerangkong Sosok yang dikirim oleh padenya wastari Sosok ini yang menempel pada tubuh si didi Perlahan kabut menutupi sosok itu Ia menghilang dalam kegelapan yang terdengar hanyalah bunyi suara tulang yang dibenturkan Tek 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 Ibu Nani langsung menatap ke arah Agung Ia kemudian mengatakan sesuatu Terkait fakta tentang kematian ayahnya Sosok itu Pernah datang ke rumah sebelum kematian ayahmu Bisa jadi padenya wastari adalah pelaku dari kematian ayahmu Kesokan harinya Agung masih memikirkan bagaimana caranya untuk memecahkan permasalahan ini Dia tak tahu harus bagaimana Sementara anaknya menjadi aneh semenjak dirasuki oleh sosok yang disinyalir Merupakan sosok kiriman dari paman wastari Didi yang awalnya pria Kini terlihat sangat murung Ia sama sekali tidak pernah bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya Terkadang dirinya hanya menatap ke arah jendela rumah Seperti sedang berbicara kepada orang yang tidak pernah terlihat oleh kedua mata Agung dan juga wastari Sementara itu Ibu Nina masih memandang wajah suaminya Ia masih mengingat hal yang belum diketahui oleh Agung Terkait kematiannya yang masih misteri hingga sekarang Bu, ibu baik-baik saja kan? Tanya Agung Ibu Nani hanya tersenyum Ia kemudian menuju ke arah Agung Dengan wajah yang penuh dengan kesedihan Raut wajahnya sama sekali tidak berubah Tatkala mengingat suaminya itu Kamu tahu kan nak? Dulu Ibu dan bapak tidak menyetujui pernikahanmu dengan wastari Hal itu dikarenakan Bapak telah memiliki isyarat yang tidak baik Terkait salah satu anggota keluarga wastari Yang dinilai sangat mencurigakan Agung hanya tercengang Saat mengetahui fakta dibalik pernikahannya Yang ternyata menimbulkan sebuah asumsi terkait keluarga wastari Aku harap Kalian semua berada dalam keselamatan Ibu tidak menginginkan hal-hal aneh kepada keluarga kalian Untuk masalah didi Biar ibu yang menyelesaikannya Kalian berdua Kembalilah ke sana Untuk apa kita kembali ke sana bu? Ibu rasa Paman wastari mengetahui sesuatu Maksud ibu? Apakah paman wastari ini pelakunya? Atau bagaimana? Belum tentu juga nak Ibu hanya memperkirakan saja Sosok yang kemarin muncul di hadapan rumah Seperti mengingatkan ibu kepada kematian bapak Tentu saja Akan ada teka-teki dalam permasalahan ini Atas pernyataan dari ibunya Agung merasa bingung Ia tidak tahu Apa maksud dari perkataan ibunya yang sangat labil Di lain sisi Dia juga tidak bisa menyimpulkan Jika keluarga wastari adalah Pelaku dari masa lalu orang tuanya Namun di lain sisi juga Agung masih mencurigai paman wastari Yang dinilai sangat mencurigakan Tatkala mereka mendatangi rumah kosong Yang hanya dijaga oleh seorang pria Yang mengklaim dirinya sebagai paman dari wastari Saat itu wastari masih menjaga didi Yang terkadang sering mengamuk-ngamuk tidak jelas di kamar Suara didi juga terkadang berubah menjadi parau Dan serak seperti orang tua Terkadang juga didi sadar Dan menjadi dirinya sendiri Tekanan batin yang dirasakan oleh wastari Membuatnya hanya bisa mengelus dada Sembari membaca Al-Quran di dekat anaknya itu Di sela-sela wastari sedang membaca Al-Quran Agung pun memasuki kamar Sembari membereskan barang-barang pribadinya Wastari yang mengetahui hal itu Langsung menghentikan bacaan Al-Qurannya Ia kemudian menengok ke arah suaminya Mas, mau kemana? Aku ingin kembali lagi ke tempat pamanmu Mau apa mas? Ibuku menyuruhku ke sana tarik Tapi kan mas Didi sedang dalam kondisi seperti ini Karena kita harus selamatkan didi Kita harus tahu apa yang telah disembunyikan oleh pamanmu itu Wastari hanya terdiam Dia tidak tahu harus berbuat apa Selain menuruti semua yang diinginkan oleh suaminya Demi kebaikan didi Secara keseluruhan Kondisi didi baik-baik saja Namun di waktu-waktu tertentu Dia seperti bukan layaknya didi yang dikenal oleh wastari Dan juga Agung Terkadang didi menangis layaknya Seperti orang yang ditinggal jauh di sebuah tempat yang tidak berpenghuni Terkadang juga Dia dirasuki oleh sosok nenek-nenek Yang disebut-sebut sebagai sosok yang merasuki tubuh didi Siang itu Agung dan wastari pun izin pamit kepada Gunani Untuk kembali ke Jawa Tengah Tujuannya adalah Mencari tahu terkait sosok yang sering mengganggu tubuh didi Dan berkeinginan untuk menyelesaikan masalah itu secepatnya Berangka dengan kepercayaan diri yang tinggi Agung dan wastari pun Merelakan anaknya Untuk dijaga oleh sang nenek Mereka berdua memiliki tujuan yang sama Yaitu membongkar lebih dalam Terkait apa yang dilakukan oleh Wak Salim Selama beberapa tahun kebelakang Selama dalam perjalanan Wastari hanya menatapi jalanan yang ramai Ia terkadang menampakkan wajah sedihnya Di hadapan Agung Karena melihat anaknya yang tiba-tiba menjadi aneh akhir-akhir ini Entah apa yang terjadi pada masa lalu Di antara kedua orang tua wastari Dan juga Agung Keduanya hanya bisa menerima takdir Yang secara penderitaan Sangat mengena kepada mereka berdua Mobil memasuki Kapura desa tempat dimana Wak Salim berada Namun ada yang aneh Mereka mendapati banyak warga Yang mengenakan pakaian serba hitam Sembari membawa sesuatu yang ditutupi kain berwarna putih Terlihat juga Wajah dari mereka yang penuh tanda tanya Saat mereka melewati sebuah rumah warga Mereka mendapati bendera kuning Yang berjajar rapih di hadapan rumahnya Dari dalam mobil Terdengar isakan tangis yang begitu kencang Dari rumah tersebut Namun bukan hanya itu saja Pandangan wastari tertuju kepada bambu kuning Yang ditancapkan di beberapa sudut rumah warga Yang meninggal dunia tersebut Biasanya dengan penandaan seperti itu Bisa jadi ada sesuatu yang membuat para warga memikirkan Untuk mengambil langkah lebih waspada Setelah berjatuhnya salah seorang warga lainnya Para warga berbisik-bisik Terkait kematian aneh yang menimpa warga tersebut Mereka tidak mengira juga Salah seorang warga tersebut meninggal Dalam keadaan yang mengenaskan Dek Ada yang meninggal kayaknya Iya mas Tapi kok ada yang aneh ya Maksudnya Dek Biasanya Kalau ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang aneh Para warga selalu memasang bambu kuning Tujuannya untuk jaga-jaga Agung masih menyetir mobil dan menghindari ramaian para warga Yang memperhatikannya dari luaran Mobil memasuki tempat dimana Wak Salim berada Sebuah rumah kosong yang di depannya bertuliskan Penjualan rumah yang berada di halaman tersebut Sesaat dimana Agung dan Wastari membuka gerbang Ia memarkirkan mobilnya di halaman rumah Lalu keluarlah seorang lelaki tua Dengan langkah yang penuh hati-hati Dia adalah Wak Salim Agung dan Wastari pun turun dari mobilnya Ia kemudian disambut oleh Wak Salim dengan pelukan hangat Kok kalian berdua? Dimana anak kalian? Tanya Wak Salim Agung dan Wastari saling menatap Keduanya tampak bingung untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Wak Salim kepadanya Anu Wak? Didi lagi sakit? Sakit apa? Wastari hanya bisa terdiam Tampaknya dia tak mau menceritakan terkait apa yang sedang terjadi Takutnya apa yang ia ceritakan kepada Wak Salim Justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri Aku tahu apa yang kalian pendam Sekarang masuk ke dalam rumah Suruh Wak Salim Agung dan Wastari izin mengambil barang-barangnya terlebih dahulu Mereka berdua kemudian masuk ke rumah peninggalan orang tua Wastari Yang sekarang dihuni oleh Wak Salim seorang Seperti biasa Di dalam rumah Mereka berdua seperti mencium bau busuk yang menyerbak Entah memang ada bangkai yang sudah lama tidak diangkut Atau memang ada hal lain yang berada di rumah peninggalan orang tua Wastari itu Wak Salim menyiapkan wedang Dan beberapa makanan untuk nantinya menjadi teman obrolan mereka saat itu Silahkan Ceritakan Apa yang menjadi keresahan hati kalian Jelas Wak Salim Agung dan Wastari tidak bisa menjawab Atau menceritakan apapun Kali ini mereka berdua tampak bingung Untuk mengawali obrolan dan rasanya Seperti sangat canggung Tatkala berhadapan langsung dengan Wak Salim Seperti ada sesuatu yang mereka pendam Namun tidak ingin diungkapkan Di lain sisi Mereka berdua juga mempercayai cerita yang diceritakan oleh Bunani Ibu dari Agung Terkait hal yang terjadi kepada Didi Namun Melihat raut wajah yang tampak begitu luas dari penampilan Wak Salim sekarang Agung tampak raku Dengan penilaian cepat Yang diberikan orang tuanya Kepada Wak Salim Begini Wak Kami datang kemari hanya ingin tahu Apa yang terjadi kepada Didi Sewaktu menginap di rumah ini Jelas Agung Memangnya setelah dari sini Didi masih kumat Agung hanya menganggup Sedangkan Wak Salim Ia hanya menghela nafas panjang Rasanya seperti tertimpa tambahan beban hidupnya Dalam tubuh yang sudah tua rentak itu Jadi Didi kenapa Wak? Tanya Agung Di desa ini Kita tidak bisa menentukan Mana orang baik Dan mana orang jahat Dari penilaian Orang-orang luar saja Karena sejatinya Mereka yang menyembunyikan diri Dari pandangan orang-orang Dan menyengaja untuk menutupi diri Dia adalah Orang-orang yang terselamatkan Jelas Wak Salim Penggambaran dan pengibaratan Yang diucapkan oleh Wak Salim Benar-benar mencambuk hati Dan juga pikiran Agung Ia benar-benar merasa tertampar Dengan kalimat yang baru saja Wak Salim Katakan barusan Lantas Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini Wak? Tanya Agung Desa ini disebut dengan desa Ganyir Mayut Orang-orang yang berada di desa ini Sering terkena serangan-serangan aneh Seperti yang terjadi kepada Didi Dan juga kedua orang tua wastari Tak aneh Jika di setiap rumah di desa ini Selalu dipasang bambu kuning Tujuannya agar si sosok itu tidak menjemputnya Menjemputnya? Tanya wastari Wak Salim hanya menganggup Ia membenarkan terkait apa yang dipikirkan oleh wastari dan juga Agung Keduanya masih belum paham dengan ucapan yang dilontarkan oleh Wak Salim terkait kalimat Menjemput yang dimaksud Wak Salim tampak membenci hal itu Tatapan matanya melotot tajam ke arah jendela Seperti mengingat memori kelam Saat dimana dirinya mendapati sosok yang tidak ia sukai Bibirnya yang berwarna hitam bergerak-gerak Seperti sedang menyumpah serapah sesuatu yang ia benci Anak-anak di sini Banyak yang meninggal dengan cara yang mengenaskan Tubuhnya mengeluarkan bau seperti mayit Dari mulutnya terkadang keluar cairan pusuk Beberapa hada yang melihat mereka meninggal dengan cara yang lebih ekstrim Dimana setengah tubuhnya dipendam di liang lahat Dengan kepala yang masih mendongak ke arah langit Agung hanya bisa mendengar Sembari menganalisa kembali apa yang ia ketahui Terkait Wak Salim dari ibunya Jika memang pelakunya adalah Wak Salim Mana mungkin dia akan menceritakan sedetail ini kepada Agung Seperti biasa Tatkala memasuki waktu sore Desa ini selalu dihadiri langit yang berwarna kelabu Mendung sudah merambah ke tiap sudut desa Orang-orang desa mulai berlarian Untuk memasuki rumahnya masing-masing Tanah menjadi basah Tatkala tetesan demi tetesan hujan berjatuhan Bau semerbab tanah yang khas Serta udara yang berhembus dari luar Menusuk ke tubuh mereka masing-masing Wak Salim masih dengan tenang menghadapi cuaca Yang berubah-ubah seperti ini Ia masih tetap membakar rokok kretek sebagai teman keseharianya Kamu tahu kanyir mayit? Wastari? Tanya Wak Salim kepada Wastari Apa itu Wak? Sebuah pesugian Yang membuat tumbalnya membusuk Seperti bau mayit Orang-orang yang sudah mengeluarkan bau mayit Dia akan menjadi tumbal nantinya Kanyir mayit adalah aib bagi warga yang ada di desa tersebut Sebuah pesugian yang membuat korban Atau tumbalnya menderita seperti mayit Selain itu Bau busuk yang dikeluarkan oleh korban Juga sama persis seperti mayit Karena itulah Jika ada salah seorang warga yang meninggal dunia Lalu di sekitaran rumahnya tertancap Bambu kuning Bisa jadi Orang tersebut meninggal dunia Karena pesugian kanyir mayit Wak Salim menjelaskan Sudah lama pesugian ini dilakukan Namun pelakunya belum juga tertangkap Tidak banyak keluarga yang mengetahui siapa pelakunya Karena itulah Sampai saat dimana korban berjatuhan Pelaku dari pesugian kanyir mayit ini belum ditemukan Malam itu Agung dan Wastari memutuskan untuk menetap di rumah yang dijaga oleh Wak Salim Mereka tidak mungkin untuk pulang di waktu malam Karena resiko hal-hal yang tidak masuk akal Kerap terjadi Seperti biasa Tatkala mereka berdua sedang tidur Mereka selalu mendengar suara aneh yang bunyinya sangat familiar Tek 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 Suara itu terngiang-ngiang di kepala agung Dia sedikit terganggu dengan suara aneh Namun dia langsung terbangun dan teringat sesuatu akan makna dari suara itu Hah? Pintu kamarnya terbuka lebar Di hadapannya sudah berdiri sosok nenek tua dengan tubuh yang kurus kering Lalu Kedua tangannya dibenturkan secara bersamaan hingga menimbulkan suara yang berbunyi Tek 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 Tidak berselang lama Seorang anak kecil berjalan ke arah sosok tersebut Ia kemudian memeluk sosok tersebut Hingga wajahnya menjadi pucat Dari mulutnya Keluar cairan hitam Baunya sangat busuk Matanya melotot ke langit-langit rumah Kedua tangannya menjadi mengkerut Anak kecil itu berteriak memanggil nama agung Bapak Bapak Didi Bersambung Apa yang terjadi dengan Didi? Cari tahu di bagian berikutnya Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Master Setuwe Ratmaja Terima kasih teman-teman Yang masih setia menikmati kisah-kisah misteri Befaktah sejarah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton